Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimanapun anda berada Semoga kita dalam lindungan Allah SWT Pada kali ini kita akan membahas 41 keutamaan Apabila kita membaca salawat atas Nabi Sallallahu alaihi wasallam Keutamaan yang pertama Ialah melaksanakan perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi Sebagaimana perintah Allah Yang kedua Menyesuaikan diri dengan Allah dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga Menyesuaikan diri dengan para malaikat dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang keempat Mendapatkan 10 rahmat dari Allah bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Satu kali saja Apalagi sampai seribu kali dan bahkan lebih dalam satu harinya Yang kelima diangkat baginya 10 derajat Yang keenam dicatat untuknya 10 hasanah atau kebaikan Yang ketujuh dihapus darinya 10 kesalahan Yang kedelapan Diharapkan terkabul doa-doanya Dengan bersalawat atas Nabi Yang kesembilan Salawat menjadi penyebab untuk mendapatkan sefaat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di hari kiamat kela Yang kesepuluh Salawat menjadi penyebab untuk mendapatkan ampunan dari berbagai macam dosa Dan ditutup aib kesalahannya Atau kesalahan kita Yang kesebelas Salawat menjadi penyebab dicukupinya semua keinginan dan hajat seorang hamba Yang kedua belas Salawat menjadi penyebab dekatnya hubungan seorang hamba Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga belas Salawat dapat dijadikan sebagai pengganti sedekah kita Yang keempat belas Salawat menjadi penyebab terkabulnya doa Semua kebutuhan-kebutuhan kita Yang kelima belas Salawat menjadi penyebab Allah SWT Dan para malaikat akan bersalawat kepadanya Yang keenam belas Salawat menjadi penyebab untuk kesucian dan kebersihan bagi pembacanya Yang ketujuh belas Salawat menjadi penyebab bagi seorang hamba untuk mendapatkan kabar gembira Tentang syurga sebelum kematiannya Yang kedelapan belas Yang kedelapan belas Salawat menjadi penyebab keselamatan bagi pembacanya Dari huru hara di hari kiamat kelak Yang kesembilan belas Salawat menjadi penyebab bagi Nabi untuk menjawab salawatnya dengan jawaban yang sempurna Yang kedua puluh Salawat menjadi penyebab untuk mengingatkan kembali sesuatu yang terlupa Yang kedua puluh satu Salawat menjadi penyebab harum semerbaknya suatu majelis Dan tidak menjadi penyesalan bagi ahli majelis pada hari kiamat Karena apabila di suatu majelis tanpa dibacakannya salawat Maka majelis itu dikatakan seperti majelis bangkai Yang kedua puluh dua Salawat menjadi penyebab untuk menolak kefakiran dan kemiskinan bagi pembacanya Yang kedua puluh tiga Salawat menjadi pembela bagi seseorang dari panggilan bakhil Jika ia bersalawat saat nama Nabi Muhammad SAW disebutkan Yang kedua puluh empat Salawat menjadi penyelamat bagi pembacanya dari kutukan dan celahan Allah Jika ia tidak bersalawat saat Nabi disebutkan Yang kedua puluh lima Salawat akan membawa pembacanya untuk mendapatkan jalan menuju surga Dan menyimpangkan jalan dari surga bagi orang yang enggan untuk membacanya Yang kedua puluh enam Salawat menjadi penyelamat bagi seseorang dari bau busuknya suatu majelis Yang tidak disebut nama Allah dan Rasulnya Yang kedua puluh tujuh Salawat menyempurnakan kalam atau pembicaraan Yang sunat diawali dengan hamdalah Dan salawat kepada Nabi SAW Yang kedua puluh delapan Salawat menjadi penyebab suksesnya seorang hamba Saat ia melintasi syaratul mustaqib Yang kedua puluh sembilan Membaca salawat dengan sempurna Dapat menghilangkan tabiat kasar Yang ada pada diri seseorang Yang ketiga puluh Salawat menjadi penyebab seseorang akan mendapatkan pujian dan sanjungan Dari penduduk langit dan bumi Pada saat ia berjumpa dengan Allah SWT Yang ketiga puluh satu Salawat menjadi penyebab seseorang akan mendapatkan rahmat yang luas Dari Allah SWT Yang ketiga puluh dua Salawat menjadi penyebab seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya Yang ketiga puluh tiga Salawat menjadi penyebab bertambahnya kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Merupakan salah satu cabang daripada cabang iman Karena tidak sempurna iman seseorang tanpa mencintai Nabinya Yang ketiga puluh empat Yang ketiga puluh empat Salawat menjadi penyebab seseorang akan mendapatkan hidayah dari Allah dan hidup hatinya dengan keimanan Yang ketiga puluh enam Salawat menjadi penyebab mantapnya kaki seseorang saat ia melintasi titian syiratul mustaqim kela Yang ketiga puluh tujuh Membaca salawat sekurang-kurangnya adalah dalam rangka melaksanakan hak Nabi dan mensyukuri karunia Allah yang telah dia limpahkan kepada kita Dengan sebab beliau yaitu Nabi Muhammad SAW Yang ketiga puluh delapan Membaca salawat sudah tercakup di dalamnya jikir kepada Allah Bersyukur atas nikmatnya dan mengenal semua karunianya yang sempurna yang terlimpah kepada kita Yang ketiga puluh sembilan Bersalawat kepada Nabi sama kedudukannya dengan doa dan permintaan seorang hamba kepada Tuhannya Terkadang permintaan itu untuk nabinya dan terkadang untuk dirinya sendiri Karena dalam membaca salawat itu terdapat keistimewaan dan faedah yang sangat banyak Yang keempat puluh Hasil dan faedah yang paling agung dalam bersalawat kepada Nabi adalah Menghadirkan wajah Nabi yang mulia di dalam jiwa dan hati kita Dan yang keempat puluh satu Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW Dapat menempatkan kedudukan seseorang Seperti Syekhul Murabi Pembimbing Rohani Mursid Muqaddam Jadi itulah sahabat vila semuanya Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Karena dalam setiap waktunya Kita tidak terluput dari yang namanya dosa Kepada Allah SWT Dan dengan banyaknya kita bersalawat atas kekasihnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan ampunan Dari apa yang telah kita lakukan Amin Amin